Informasi lainnya pemirsa, Sekolah Alam Siginjai Polda Jambi merupakan tempat menambah wawasan maupun belajar aturan hukum dan juga memotivasi para anak-anak suku anak dalam. Pada beberapa waktu lalu, Sekolah Alam yang digelar Polda Jambi ini hadir di pemukiman suku anak dalam di Kabupaten Bungo. Edukasi sedari dini bertujuan agar suku anak dalam tidak terlibat konflik serta terpeliharanya keamanan, ketertiban, serta damai berdampingan dengan masyarakat umum. Beginilah suasana pelajar di Sekolah Alam Siginjai Polda Jambi di Dusun Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Meskipun seadanya, belasan anak usia sekolah dasar sampai mendengah pertama yang merupakan suku anak dalam terlihat serius memperhatikan para pengajar berseragam dinas polisi. Brigadir 2 Seri Sentoso mengatakan para pengajar merupakan anggota polisi Polda Jambi yang juga berasal dari suku anak dalam. Mereka mengajari wawasan pengetahuan, menjaga kelestarian lingkungan hidup maupun belajar tentang peraturan hukum. Kita memberi materi seperti materi umum untuk mengajarkan undang-undang dan kita mengajarkan juga mana yang boleh kita ambil dan mana juga yang tidak boleh kita ambil. Dan juga kami dari Polisi Rimba, saya berasal dari sekolah dalam Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, memberi motivasi juga kepada adik-adik kami agar supaya mereka tetap semangat sekolah dan supaya cita-cita mereka tercapai. Siska, salah seorang murid, mengaku merasa senang. Selain di dalam kelas, murid juga diajar di seni budaya di sekitar hutan. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jambi, Kombes Pol Maulat, Kepala Nahamdan menyatakan di dusun tersebut, terdapat sekitar 121 jiwa suku anak dalam, 20 orang anak diantaranya belajar di sekolah formal. Kehadiran sekolah alam Sikin Jai menghindari terjadinya berbagai konflik, terpeliharanya keamanan, keterlibatan masyarakat dengan baik. Para pengajar direkrut khusus dari warga suku anak dalam di tiap daerah agar dapat mengedukasi warga mereka sendiri. Yang penting adalah kami menitipkan pesan kepada mereka, untuk mereka ada pesan-pesan edukasi tentang masalah mana yang boleh, mana yang tidak di tengah masyarakat. Sehingga akhirnya ke depan mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, tidak ada kesekan, tidak ada konflik dengan warga pada umumnya, dengan perusahaan dan lain-lain. Jadi dari sisi kakak timah sekali bisa hal ini menjadi pintu masuk untuk kebaikan masyarakat yang bisa rumit. Di tiap akhir bulan, para pelajar suku anak dalam diberi sentuhan psikologis dengan berbagai permainan edukatif guna menggali potensi bakat dan kemampuan, serta juga dilakukan pemeriksaan kesehatan.